Terima kasih Anda masih bersama saya Maido Pelfrina di rumah pilkada saudara. Meski berstatus tersangka kasus suap, mantan Bupati Batubara Zahir tetap mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Batubara ke KPU. Kami hadirkan saudara inilah momen saat Zahir mendaftar sebagai bakal calon Bupati Batubara ke KPU Kabupaten Batubara pada Rabu 28 Agustus lalu. Zahir berpasangan dengan bakal calon Wakil Bupati Batubara Aslam Rayuda. Zahir Aslam diusung dan didukung oleh empat partai politik yakni PDI Perjuangan, Hanura, Partai Umat, dan Gelora. Zahir merupakan tersangka kasus suap seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Polda, Sumatera Utara. Kini Zahir telah ditahan di Polda, Sumatera Utara. Selain nama Zahir, ada juga lima orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu saudara KPU Sumatera Utara menyatakan akan tetap memverifikasi berkas pencalonan yang diajukan oleh pasangan Zahir Aslam Rayuda. Sebagai bakal calon Bupati Wakil Bupati Batubara, KPU Sumatera Utara menyebut saat ini semua proses yang dijalani oleh Zahir masih dalam pemeriksaan. Bahkan Zahir juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Kendati Zahir saat ini sudah ditahan di Polda, Sumatera Utara. Namun KPU bilang pencalonannya sebagai bakal calon kepala daerah belum bisa dibatalkan. Hal ini bisa dibatalkan jika sudah ada putusan bersalah dari pengadilan. Karena yang bisa apa, bisa pendaftaran ditolak, kalau dia status hukumnya itu adalah telah terpidana. Nah karena dia status hukumnya tersangka, itu di Ketua Gituan KPU, dia tetap bisa diterima dokumennya, apa, pendaftarannya sebagai calon. Betul, nah itu proses tetap berjalan ya Pak. Nah oleh KPU, KPU Batubara sesuai dengan Ketua Gituan, ya prosesnya tetap akan dilanjutkan menangkut beliau sebagai pasangan calon sampai nanti berproses terus lah. Karena yang bisa membatalkannya sebagai calon, kalau status hukumnya sudah terpidana. Kita langsung menuju ke Medan Sumatera Utara, saudara sudah bersiap di sana ada jurnalis Kompas TV, ada Yulia Kezia. Selamat sore Yulia, meskipun KPU sudah bilang tidak akan membatalkan pencalonan bakal calon Bupati Batubara Zahir yang sudah ditangkap dan juga ditahan oleh Polda Sumatera Utara, apa respons dari kepolisian soal ini? Ya baik Medop dan saudara, selamat siang. Pasca penangkapan mantan Bupati Batubara Zahir dalam kasus dugaan kecurangan seleksi masuk pegawai pemerintah atau P3K, Komisi Pemilihan Umum memang masih belum dapat membatalkan pencalonan Zahir sebagai calon Bupati untuk Batubara pada Pilkada 2024 ini. Dan memang Kabit Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi juga membenarkan bahwasannya Zahir sudah ditangkap selasa pagi tadi dan ditahan di Polda Sumut. Dan untuk saat ini pencalonan Zahir masih akan tetap diproses dan berkas-berkas Zahir yang telah terdaftar ke KPU akan tetap diproses sesuai tahapan. Menurut Ketua KPU Sumatera Utara juga Agus Arifin mengatakan bahwasannya pembatalan untuk calon Bupati pada Pilkada 2024 ini yaitu Zahir akan bisa dibatalkan jika Zahir ditetapkan menjadi terpidana pada pengadilan nanti. Dan sebelumnya juga kami dapat menjelaskan saudara bahwasannya Zahir merupakan KDR PDIP dan mantan Bupati Kabupaten Batubara. Ini diduga terlibat dalam kecurangan seleksi masuk pegawai pemerintahan. Dan saat ini Zahir masih tetap menjalani proses pembesaan di Polda Sumatera Utara. Demikian, Maidob. Yulia, oke. Berstatus sebagai tersangka pun pada saat pendaftaran ke KPU Sumatera Utara untuk menjadi bakal calon Bupati begitu ya. Apa alasan dari penyidik ini menahan Zahir padahal memang sudah tahu tidak akan menarikan diri dan kemudian akan mengikuti kontestasi Pilkada? Ya baik, Maidob. Dapat kami jelaskan bahwasannya Zahir pada tahun kemarin juga sempat terlibat kasus P3K ini dan telah menyerahkan diri sehingga dilakukan penangguhan dan juga melibatkan 6 orang. yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kadisdik dengan inisial AH, Sekretariat Disdik dengan inisial DT dan juga seorang kabit di Disdik Batubara, Paisal selaku Adik Zahir dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Batubara, M. Daud dan juga Zahir. Demikian, Maidob. Ya baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV. Ada Yulia Kezia melaporkan langsung dari Medan Sumatera Utara.